Kita lanjut ke Sumatera Barat dulu kepada Profesor Dr. Gusti Asnan, sejarawan yang melihat nanti merantau ini dari perspektif sejarah. Kami persilahkan kepada Profesor Gusti Asnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apapak-apak, semuanya. Senang sekali bisa bergabung dan diberi kesempatan hadir dan ikut serta dalam kegiatan ini. Dan walaupun tadi Profesor Emil Salim memang ingin melupakan masa lampau, melihat zaman sekarang, saya dalam kesempatan ini sebagai sejarawan, melihat bahwa apa yang kita miliki sekarang dan apa yang akan kita lakukan di masa depan, itu nggak bisa dipisahkan dari masa lampau. Dan memang benar, apa yang dikatakan Pak Emil tadi itu terbukti dalam secara bahwa sesungguhnya para perantau Minang itu selalu dan senantiasa aktual. Jadi kalau sekarang Prof Emil Salim mengatakan, kita mesti mengembangkan, membentuk format baru dari merantau adalah merantau digital, sebetulnya pada perantau-perantau Minang di masa lampau, sebetulnya pada masing-masing zaman, pada masing-masing era, juga menghadirkan sifat kontemporer dari merantau mereka itu sendiri. Tidak salah jauh-jauh kita. Jujur saja, pasca PRRI dan pasca kegaduhan pada tahun 60-an, banyak sekali orang Minang pergi merantau, meninggalkan Minang, mereka pergi merantau ke Jakarta khususnya dan ke berbagai kota besar di Indonesia pada umumnya. Pada saat tersebut, ketika mereka merantau, pola perantau yang mereka kembangkan pada saat tersebut dan apa yang menjadi fokus utama kegiatan mereka merantau itu umumnya adalah bidang perdagangan. Rumah makan Minang, rumah makan Padang yang sekarang ini terkenal, itu muncul sangat banyak sekali pada akhir 60-an dan 70-an. Jadi pada masa itu, pola dan kegiatan para perantau pada masa itu untuk zaman itu adalah membuat rumah makan. Atau seperti yang kita dengar dan kita ketahui juga, para perantau pada masa itu di samping membuat rumah makan juga menjadi pedagang-pedagang kaki limu yang kita kenal sekarang. Jadi sifat kontemporer pada masa itu adalah yang sesuai dengan zaman. bahwa merantau pada tahun 70-an cocok bagi pengembangan usaha-usaha kecil dan lain-lain. Karena memang para perantau masa itu yang keluar dari eksodus dari Minang, itu memang adalah orang-orang yang memang pergi merantau dengan modal pas-pasan, dengan keahlian yang mungkin hampir semua laki-laki Minang dahulu pandemi masak, mereka bikin rumah makan, dan menjual makanan itu adalah suatu ladang usaha yang sangat perspektif pada masa itu, sangat memungkinkan pada masa itu, dan juga usaha dagang kecil-kecilan skala kaki lima. Jadi itu adalah bentuk kegiatan para perantau yang aktual pada masa itu. Jadi memang benar, seperti kata Pak Emil tadi, sekarang kita mengembangkan perantau digital, pada masa-masa lalu pun, pada masing-masing era, mereka juga mengembangkan suatu bentuk dan pola perantau yang aktual pada masa itu. Begitu juga pada masa-masa jauh di belakangnya. Pada tahun lima puluhan, tahun tiga puluhan, dua puluhan, bahkan pada abad sembilan belas, para perantau pada masing-masing zaman itu mengembangkan pola perantauan, pola aktivitas dirantau yang sesuai dengan zamannya. Dan yang paling banyak dan mudah kita ambil contohnya itu adalah para perantau Minang pada awal abad 20. Mereka umumnya merantau dalam penertian menuntut ilmu. Kenapa? Memang pada masa itu terjadi ledakan kegairan orang Minang untuk menuntut ilmu, untuk bersekolah. Jadi para perantau Minang yang hadir dan pergi merantau pada awal abad 20, baik dalam lingkungan Minang Kabuk atau Sumatera Barat sendiri atau sampai ke luar daerah, perantauan mereka pada masa itu adalah merantau untuk menuntut ilmu. Baik ilmu-ilmu di sekolah barat, sekolah Belanda, atau ilmu di sekolah-sekolah Islam. Jadi tren sifat kontemporer para perantau pada awal abad 20 itu adalah merantau untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan ini memang terbukti menghasilkan orang-orang, tokoh-tokoh yang memang perantau-perantau intelektual, perantau-perantau yang memasuki jenjang-jenjang pendidikan yang berbiasa banyaknya, yang pada masa itu memang orang, kemajuan orang, ketika Pak Taufikuddin mengatakan bahwa kata-kata yang paling lazim dan terkenal pada awal abad 20 itu adalah kemajuan, kemajuan-kemajuan. kemajuan dalam bidang pendidikan maksudnya, tren perantau pada awal adalah merantau bidang pendidikan. Dan yang kedua, pada awal abad 20 juga terjadi booming ekonomi di Sumatera Barat khususnya dan juga di Indonesia atau di rantau Asia Tenggara pada umumnya. Para perantau yang tidak pergi merantau untuk mencari ilmu pada masa itu juga menjadi perantau-perantau ekonomi. Perantau-perantau yang pergi berdagang dengan skala yang tidak kecil tapi cukup besar. Kita mengetahui dari beberapa literatur sejarah bahwa para perantau-perantau pedagang minang pada masa itu itu banyak yang merantau sampai ke Lampung, misalnya ke Batavia, dan yang paling banyak itu sampai ke Malaysia. Jadi cendungan merantau pada masa itu, yang kontemporer pada masa itu adalah memang merantau dalam skala yang lebih besar. Dan itu memang menjadi tren. Pada masa kebelakangnya lagi, ada kecendungan perantau juga bagi orang awak yang kontemporer pada masa itu adalah merantau untuk menuntut ilmu agama. banyak sekali murid-murid dari daerah perdalaman itu mengunjungi surau-surau, mengunjungi tuanku-tuanku, seh-seh, yang memiliki surau-surau besar pada masa itu. Jadi pola perantauan mereka pada masa itu, yang aktual pada masa itu adalah mencari ilmu. Dan itu kita lihat banyak sekali surau-surau anak Sabandiyah itu dibanjiri oleh murid-murid yang ingin mencari ilmu pada masa itu. Dan kita bisa cari terus kembali.